Ya, pemirsa sejak menangkap tangan anggota DPRD DKI M. Sanusi terkait kasus swap reklamasi Teluk Jakarta, hingga kini tidak jelas kelanjutan kasus ini di KPK. Begitu pula kasus jual-beli lahan RS Sumber Waras, seperti jalan di tempat. Padahal dalam dua kasus tersebut, KPK telah memeriksa banyak saksi, termasuk Gubernur DKI Basuki Carepunama. Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus reklamasi dan alih lahan RS Sumber Waras mengundang pertanyaan. Pasalnya, dalam kasus alih lahan RS Sumber Waras, dalam berbagai kesempatan, KPK mengaku pihaknya sudah memanggil puluhan orang untuk memberikan keterangan. Bahkan berbagai pihak yang mengetahui persoalan kasus itu sudah memukakan temuannya. Kita tidak menyebutnya korupsi, kita menyebutnya kerugian negara. Nggak mungkin negara-negara rugi kalau perbuatannya benar, sesuai aturan. Lantas mengapa seolah penanganan kasus itu berjalan di tempat? Penyidik sudah menandatangani rekomendasi tersangka, dan itu sudah di mejanya komisi. Tapi tidak kunjung di tersangkakan, ah ya, tersangka. Kasus Sumber Waras. Bila benar apa yang disampaikan Ratna Sarumpayet, siapakah pihak yang dapat dinilai mengintervensi dan menghambat penyidikan itu? Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada dua di antara lima komisioner ini, yaitu Basariya Panjaitan dan Saop Situm Orang yang belum setuju menetapkan Ahok sebagai tersangka. Tidak terdingan, Pak Apo dan mengatakan Batu Ibu kemampuan ahok dalam kemampuan tersangka. Terdingin ya. Setelah dua alat bukti itu ada, nanti baru ditingkatkan kepenyidikan, penuntutan, dan seterusnya. Sepanjang dua alat bukti tadi belum ditemukan, kita tidak punya kewenangan untuk meningkatkan penyidikan. Kasus apapun itu. KPK kalau sudah terlanjur, apalagi rame-rame seperti ini, harus segera ditentukan, gitu. Harus punya kemandirian, independens lah, dan jangan takut apapun. KPK dibentuk ketika lembaga hukum lainnya dinilai belum cukup menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Saat KPK selamanya menjadi harapan rakyat untuk penegakan hukum berkeadilan di tanah air, apa gerangan yang terjadi dengan KPK kali ini? Ada pejabat-pejabat tinggi negara kita yang punya kepentingan basis dari DKI Jakarta. Tim Liputan MNC Media melaporkan.